Informasi lain, saudara ratusan warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendatangi lokasi proyek renovasi Jembatan Nasional Bagbagan. Warga mendesak proyek tersebut dihentikan karena minim pengamanan. Tiga orang warga Kabupaten Sukabumi jatuh dari Jembatan Bagbagan ke Sungai Cimandiri pada Senin lalu. Salah satu korban merupakan anak balita. Ketiganya berhasil diselamatkan dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Warga setempat menyebut kecelakaan terjadi akibat minimnya pengamanan di jalur jembatan yang tengah direnovasi. Sebagian badan jalan bisa dilewati pengendara namun sebagian jalan lainnya terdapat lubang besar menganga yang langsung menembus Sungai Cimandiri tanpa ada penghalang pembatas jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!